Penyanyi pria ini sempat warawiri menyumbangkan suara merdunya untuk menghibur penggemar. Terkenal lewat lagu berjudul menyesal namanya semakin dikenal hingga banyak tawaran manggung. Sasak penyanyi yang dimaksud yakni Reza Herlambang. Namanya juga semakin populer, kalah menjalin cinta dengan aktris Nia Ramadhani. Sayang, kini ke eksisannya di dunia hiburan meredup, bagaimana kabarnya sekarang? Sebagai informasi, Reza Herlambang dulu dikenal sebagai Justin Timberlake-nya Indonesia. Dia adalah penyanyi yang hits lewat lagu menyesal. Lagu tersebut bahkan dijadikan soundtrack film Tasbih Cinta. Selain sukses di dunia hiburan, Reza Herlambang juga memiliki free village karena lahir dari keluarga yang kaya raya. Lama menghilang dari dunia hiburan tanah air, penyanyi Reza Herlambang alami kisah pilo dalam hidupnya. Ternyata pada tahun 2009, keluarganya mengalami kebangkrutan hingga membuatnya terpuruk. Tak cuma itu saja, satu persatu cobaan turut datang menghampirinya. Cerita pilo hidupnya itu baru saja dibagikan Reza Herlambang saat menjadi bintang tamu dalam konten All You Can Hear di Youtube Felde Aleman. Aku akan menceritakan semua, tapi tujuannya bukan untuk meminta belas kasihan, ucap Reza Herlambang. Reza Herlambang bercerita bahwa bisnis orang tuanya bangkrut dan meninggalkan banyak hutang. Semua itu terjadi hanya dalam semalam. Seolah hidup Reza Herlambang saat itu seperti dibalik oleh Tuhan begitu saja. Reza Herlambang pun harus meninggalkan rumah mewah beserta fasilitas yang dimilikinya. Kala itu masih belum paham mengenai apa yang dialami oleh keluarganya. Ia yang dia ingat ketika orang tuanya mengajaknya pindah ke rumah sang tante. Panderitaan Reza Herlambang tak cukup sampai di situ saja. Kondisi bisnis keluarga yang bangkrut membuat sang ibunda depresi. Tapi dalam cerita ini aku gak ingin orang mempercayai. Jadi di rumahku itu dulu pernah kedatangan bola api jatuh ke kolam renang. Dari situ bisnis semuanya hancur ujar Reza Herlambang. Mama sampai bisa dibilang hampir seperti orang gila. Pernah keluar dari rumah tidak pakai pakaian sampai kita handukin. Malas kerja, duit dibuang-buang tambahnya. Setelah mama dibawa ke rumah Kiai kondisi kejiwaannya mulai tenang. Tiba-tiba ada masalah datang. Kejiwaan agak oleng mama sembuh setelah ketemu Kiai tapi kehidupan finansial tidak bisa diselamatkan. Kata Reza Herlambang. Sementara ayah Reza Herlambang sempat menjadi burunan polisi. Mulai dari sana Reza Herlambang menghilang dari dunia hiburan dan menolak tawaran manggung di saat karirnya naik. Reza Herlambang juga belajar menyesuaikan diri dengan kondisinya tersebut. Gue makan satu hari dan tidur dilewati tikus dan itu benar-benar terjadi po. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!